Keluarga dari Wiyano Halim, lansia yang tewas dikeroyok di Pulau Gadung, Jakarta Timur, menggelar konferensi pers di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara pada Senin 24 Januari. Melalui kuasa hukum, keluarga menduga ada dalang dibalik pengeroyokan maut tersebut. Kuasa hukum keluarga korban, Freddy Yepati, menilai pengeroyokan terhadap Halim bukanlah hal yang spontan terjadi. Dikutip dari Tribun Jakarta, Freddy mewakili keluarga menilai peristiwa dari dituduhnya Halim sebagai maling mobil hingga dikeroyok terjadi disengaja. Kronologi pengejaran hingga teriakan maling oleh provokator dinilai Freddy seperti sudah direncanakan. Bahkan keluarga juga menilai laju mobil Halim sudah diarahkan menuju ke Pulau Gadung oleh para pemotor yang mengejarnya. Freddy juga mengatakan ada pemotor di sisi belakang yang diduga mengajak orang-orang di sepanjang jalan untuk ikut mengejar Halim. Freddy menambahkan bahwa pihaknya memiliki saksi terkait dugaan tersebut. Karenanya keluarga berharap polisi bisa mengungkap kebenaran dibalik dugaan dalang penganiayaan serta motif apa yang melandasinya. Freddy juga menjelaskan indikasi lain terkait dugaan adanya dalang dibalik tewasnya Halim. Sebelum tutup usia, Mendiang Halim sudah puluhan tahun berjuang mengurus masalah sengketa tanah melawan seseorang. Namun pihaknya tidak menuduh siapapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.